Ya Smart Welfers pemain Pilar Barto Putra yang langganan perkuat tindas, Rizky Pora pada hari pencoblosan 17 April kemarin berkeliling mengunjungi TPS Unik di Banjarmasin. Salah satu lokasi pemungutan suara unik yang dikunjungi yakni TPS 53 Kampung Bunga, Sungai Andai. Kapten Barto Putra Rizky Rizal di Pora yang kini bermukim di Banjarmasin ini tertarik mengunjungi TPS 53 Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin, Rabu Siang. Bersama tiga rekan setimnya, Nazarul Pahmi, Faryansah, dan Immanuel, Rizky Pora tampak menikmati suasana tradisional di TPS ini. Menurutnya konsep dan dekorasi tempat pencoblosan di lokasi ini unik dengan nuansa kedaerahan. Semua tulisan yang menghiasi TPS menggunakan bahasa daerah, membuat kagum pemain yang langganan perkuat timnas ini. Rizky Pora mengaku, dia dan teman setimnya bisa merasakan sensasi menikmati suasana serunya mencoblos saat mengenakan topi purun. Apalagi duduk di kursi ayunan buatan warga setempat. Itu cukup kreatif ya, saya takut masuk dari sana, saya lihat tadi, itu kreatif sekali. Sehingga mereka bikin radios itu ya menambah semangat buat warga disini biar mereka lanjut dengan desain yang kayak begini, kayak istilahnya bagus lah buat guys ini, buat kampus disini. Oke, saya mau lihat disini nih desain yang dingin. Kalau di tempat lain kan biasa-biasa aja monoton, defensif. Dari desain semuanya, tempat duduknya gitu. Jadi orang juga datang disini mengantri nggak posen gitu. Ngantri nggak posen, tempat kayak duduk aja, tapi disini beda. Orang juga punya bahan yang bagus, jadi enak dilihat. Keduanya berharap, bagi pemimpin yang terpilih dalam pemilu kali ini, mampu membawa Indonesia lebih maju dalam segala bidang, terlebih olahraga. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, INews melaporkan.